Memang bekerja sama dengan gugus tugas, dengan intensif. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi resmi menghapus ketentuan batas penumpang 50% pada operasional angkutan umum dan pribadi. Hal ini tertuang dalam Permen Hub 41 tahun 2020 yang diteken 8 Juni 2020. Permen Hub baru ini mengubah beberapa pasal dalam Permen Hub No. 18 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Salah satu pasal yang diubah misalnya terdapat pada pasal 11 yang mengatur kendaraan bermotor umum berupa mobil penumpang dan bus dilakukan pembatasan jumlah penumpang dari jumlah kapasitas tempat duduk. Pengaturan kapasitas yang sama juga berlaku untuk kendaraan bermotor perseorangan dan sepeda motor. Sebelumnya, pasal tersebut mewajibkan kendaraan bermotor umum dan pribadi menerapkan kapasitas maksimal 50%. Budi Karya juga mengubah aturan batas minimal dalam moda perkereta apian. Awalnya, kereta api antar kota maksimal boleh mengangkut 65%, sedangkan kereta api perkotaan hanya boleh 35% dan kereta api lokal 50%. Dalam aturan baru, aturan kapasitas maksimal itu tak berlaku lagi. Penumpang internasional wajib melakukan tes PCR. Untuk penerbangan domestik dengan jangka waktu 7 hari, penumpang wajib melakukan tes PCR. Sementara untuk jangka waktu bepergian 3 hari, penumpang wajib melakukan rapid test. Memang kita mewajibkan para penumpang itu melakukan tes PCR. Ya, kalau tidak dilakukan dari negara asal, tentu di Indonesia dilakukan PCR. Menhub juga menekankan penumpang, operator transportasi, dan bandara untuk mengutamakan protokol kesehatan demi menghindari penyebaran COVID-19 seperti penggunaan masker, jaga jarak, atau social distancing, dan mencuci tangan. Jika operator transportasi lalai atau tidak dapat mengikuti peraturan kesehatan yang sudah diterapkan, sanksi tersebut adalah peringatan tertulis, pencabutan izin, atau dendah.